Bersama Kura-kura tahu fisika Jalalala 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Sobat Fisika Kembali lagi di channel Youtube Kura-kura tahu fisika Di video praktikum kali ini Kami akan membuktikan krisi warasenasi Pada gelas kaca Dengan saya, Panopidasya Ramadhani Saya Tata Sisto Saya Nadia Sulfani Dan saya Mama Yusuf Tujuan praktikum kali ini adalah untuk Membuktikan krisi warasenasi pada gelas kaca Yuk kita simak videonya Yuk Dapat kita lihat dari cuplikan video tadi Bahwa gelas yang disentuh Menghasilkan bunyi Dan bunyi yang dihasilkan juga berbeda-beda Kok bisa begitu? Bagaimana kalau kita coba? Yuk kita coba! Baiklah teman-teman Di depan saya sudah ada 4 gelas Yang gelas pertama berisi full air Gelas kedua berisi 3 per 4 air Gelas ketiga berisi 1 per 2 air Dan gelas terakhir berisi 1 per 4 air Baiklah kita akan melakukan langkah-langkah praktikum Langkah-langkah pertama Masukkan 3 ruas jari ke dalam gelas Lalu aduk ke laran Selanjutnya putarlah keliling bibir gelas Lakukan hal-hal yang sama Pada gelas kedua, ketiga, dan keempat Terima kasih telah menonton! Pada percobaan pertama, dapat kita lihat dan dengar bahwa gelas yang berisi full air akan menghasilkan suara yang lebih lemah dan merat. Pada percobaan kedua, suara yang dihasilkan dari gelas yang berisi 3 per 4 air sedikit lebih nyaring dari percobaan pertama yang berisi full air. Pada percobaan ketiga, gelas yang berisi 1 per 2 air, suaranya terdengar lebih jelas dan lebih nyaring dari percobaan sebelumnya. Pada percobaan keempat, gelas yang berisi 1 per 4 air, suaranya terdengar lebih jelas dan lebih nyaring dari 3 percobaan sebelumnya. Mengapa demikian? Pada percobaan pertama, mengapa bunyi yang dihasilkan lemah dan merat? Itu karena pada percobaan pertama, pada gelas yang berisi full air tidak terdapat kolom udara. Karena itulah bunyi yang dihasilkan lemah dan merat. Pada percobaan kedua, mengapa bunyi yang dihasilkan sedikit lebih nyaring daripada percobaan pertama? Itu karena pada gelas yang berisi 3 per 4 air masih terdapat kolom udara. Karena itulah bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada gelas yang pertama. Pada percobaan ketiga, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada percobaan kedua dan pertama? Itu karena kolom udara yang terdapat pada gelas yang berisi 1 per 2 air lebih besar daripada kolom udara yang dihasilkan oleh gelas kedua dan gelas pertama. Itulah yang menyebabkan suara yang dihasilkan sedikit lebih nyaring daripada gelas kedua dan gelas pertama. Pada percobaan keempat, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada percobaan-percobaan sebelumnya? Itu karena kolom udara yang terdapat pada gelas 1 per 4 lebih banyak daripada gelas ketiga, kedua dan pertama. Karena itulah suara yang dihasilkan lebih nyaring daripada gelas ketiga, kedua dan pertama. Tadi kan sudah dijelaskan, kalau sumber getarannya adalah gelas yang disentuh. Nah, gelas disentuh supaya menghasilkan bunyi. Peristiwa yang dialami oleh udara di dalam kolom udara itulah yang menghasilkan bunyi. Jadi, yang ikut bergetar adalah udara yang ada di dalam gelas itu. Di dalam gelas kan memiliki jumlah air yang berkurang di setiap gelasnya. Nah, tujuan dari meruangkan air adalah untuk memperbesar kolom udara. Nah, itulah yang mempengaruhi kuat lemah atau menyaring atau tidaknya bunyi yang dihasilkan. Jadi, apa sih hubungan kemampuan hikmuk ini dengan respektasi? Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Yang ikut bergetar apa sih? Yang ikut bergetar adalah udara yang ada pada gelas itu. Sumber bunyinya adalah gelas yang disentuh. Jadi, peristiwa resonansi pada gelas kaca sudah kita buktikan. Kesimpulan yang kita dapatkan dari keempat percobaan tadi yaitu Peristiwa yang dialami oleh udara di dalam kolom udara itulah yang menghasilkan bunyi. Maka dari itu, kolom udara mempengaruhi besar atau kecilnya frekuensi bunyi yang dihasilkan. Semakin besar kolom udara yang ada, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan akan semakin besar dan nyaring. Sebaliknya, semakin kecil kolom udara yang ada, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan akan semakin lemah dan berat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Pura Pura Tau Fisika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Pura Tau Fisika.